Hai Go Gold Stripe, saya Mama Ella dan hari ini kita akan membahas tentang ramalan horoskopi. Berikutnya kita ke Scorpio. Nah, untuk kalian yang bintang Scorpio dan apalagi untuk masalah percintaan kalian, ini sangat sensitif ya untuk para Scorpio. Tetapi ya itu, saran Mama jangan terburu-buru karena kalian itu super duper sangat amat cepat bosen. Nah, hal itu juga terjadi dengan percintaan kalian. Jika ingin percintaan kalian lebih panjang lagi dan lebih ke depannya, saran Mama jangan terburu-buru, jangan baru kenal 2 hari langsung pacaran, atau baru kenal kurang dari seminggu udah jadian. Nah, saran Mama cari tahu orangnya dulu, PDKT dulu, karena PDKT itu harus ekstra sangat butuhkan lumayan lah, 2-3 bulan baru kita bisa memilih. Nah, berikutnya kita ke keuangan. Untuk keuangan kamu, penguarannya itu dikit, pemasukannya itu banyak. Nah, jadi untuk keuangan kamu itu bisa dibilang bagus sekali, karena tahun depan itu adalah tahun di mana kamu keluarnya itu dikit dan masuknya banyak. Seperti itu. Dan untuk berikutnya kita ke karir. Karir kamu. Nah, saran Mama kamu jangan gonta ganti kerjaan, karena kamu cepat bosen jatuhnya adalah kamu pengen cepat sekali gonta ganti kerjaan. Saran Mama fokus dengan apa yang kamu lakukan, karena saat ini apa yang kamu sudah punya itu udah cukup oke kok. Tinggal untuk next stepnya adalah jangan terlalu cepat kayak, baru kerja di sini, baru berapa bulan kamu udah ganti aja, ganti terus-terus. Stay put. Dan fokus dengan apa yang kamu lakukan. Nah, untuk tanggal bagus buat kalian adalah tanggal 15 dan tanggal 17. Berikutnya kita ke Sagittarius. Nah, untuk percintaan Sagittarius, tahun depan Mama sarankan adalah masalah kecil kita jangan besar-besarkan, dan masalah besar kita itu kecilkan. Nah, jadi hal itu yang bisa bikin kalian komit dengan apa yang kalian jalani. Karena untuk tahun depan, kamu akan overload dengan masalah kecil dibesar-besarkan. Buat apa sih capek lho? Nah, saran Mama mendingan kamu gak usah lalu seperti itu, kontrol diri kamu, karena namanya untuk diri kita sendiri yang bisa kontrol hanya diri kita. Nah, jadi seperti itu. Ingat ya, jangan membesarkan masalah besar, kita perkecilkan masalah tersebut. Nah, next adalah masalah keuangan. Nah, masalah keuangan kamu gimana? Nah, itu bakal ada yang namanya impian kecil bakal terwujud. Yay! Impian kecil kamu bakal terwujud tahun ini. So, saran Mama adalah be self, gitu lho. Karena kamu harus happy, gitu. Karena itu impian kecil yang akan terwujud. So, gak ada hal lagi saya mau beli, bisa katakan ya. Next, adalah untuk masalah karir kamu. Nah, untuk karir kamu tahun depan, apa ya, bisa dibilang cukup bagus? Bukan bagus lagi, lebih tepatnya sangat amat bagus. Karena karir kamu itu akan menjenjang ke level berikutnya. Bisa dibilang meroket ya. Gitu lho ke level berikutnya. So, untuk masalah karir kamu, there's nothing to worry about. Karena karir dan masalah keuangan kamu, itu dua-duanya bagus. Bagus sekali. Nah, berikut tinggal tanggal baik kalian. Tanggal baik kalian adalah tanggal 15 dan tanggal 21. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.